Dirilis oleh Digital Marketing Agency berbasis di Inggris menyebut bahwa jet pribadi penyanyi dan selebriti Taylor Swift menghasilkan emisi karbon terbesar tahun ini. Yard nama agensi tersebut mengungkapkan pesawat penyanyi itu telah melakukan 170 kali penerbangan sejauh ini pada 2022 dengan waktu penerbangan rata-rata 80 menit. Dengan total penerbangan lebih dari 380 jam itu, jet diperkirakan menghabiskan bahan bakar 128 galon per perjalanan, sehingga total emisi yang dihasilkan pun mencapai 8,293 ton. Pihak Swift sendiri menanggapi pemberitaan itu. Mereka menyebut bahwa angka itu bisa didapat lantaran ia secara teratur meminjamkan jet pribadinya kepada orang lain. Adapun untuk mendapatkan angka tersebut, Yard mengatakan pihaknya mengambil data dari selebriti jets yang melacak penggunaan jet pribadi di seluruh dunia. Yard kemudian menghitung kemungkinan total emisi CO2 untuk setiap jet selebriti sepanjang tahun ini. Sementara itu, posisi kedua penyumbang emisi karbon ditempati oleh petinju Floyd Mayweather, yang jetnya memiliki total waktu penerbangan sejauh ini 326 jam untuk perkiraan emisi CO2 yang dihasilkan 7.000 ton. Posisi itu diikuti oleh jet Z dengan 321 jam dan 6.900 ton emisi. Sementara itu, kritik terhadap Taylor Swift di media sosial pun melonjak setelah berita tersebut beredar. Pengguna media sosial dengan cepat menanggapi membuat meme yang menggambarkan Swift menggunakan jet pribadinya untuk pergi ke Starbucks atau untuk mendapatkan segelas air. Tetapi beberapa pengguna lain mempertanyakan pula apakah kritikan itu akan membantu atau adil untuk menyalahkan selebriti seperti Swift atas perubahan iklim. Mengingat masih ada perusahaan lain yang bertanggung jawab atas 71% emisi karbon. Terlepas dari perdebatan itu, para ahli berpendapat bahwa individu dan selebriti tetap harus membuat pilihan perjalanan yang memperhatikan iklim. Dibandingkan dengan penerbangan komersial, jet pribadi bisa dibilang efisiensi karena sebagian besar penerbangan jet pribadi relatif singkat. Contohnya saja Kylie Jenner mengudara hanya selama 13 menit, sedangkan Floyd pernah mencatat penerbangan dengan durasi 10 menit. Ahli pun menyarankan mengambil penerbangan komersial jauh lebih baik daripada menggunakan jet pribadi. Saat ini transportasi adalah sektor ekonomi dengan emisi tertinggi di Amerika Serikat, diikuti China dan Eropa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!